Nasib malang dialami Panijo, 80 tahun warga Kelurahan Kecamatan Mejayan, Kepupaten Madiun. Di usianya yang sudah renta, rumahnya justru ludus terbakar. Bahkan uang tunai 25 juta rupiah hasil penjualan sawah dan tabungannya juga ikut terbakar. Panijo hanya menerima 1 juta rupiah dari sisa uang yang masih bisa diselamatkan warga. Sebelumnya rumah yang ditempati Panijo bersama anaknya ludus terbakar saat ditinggal bekerja ke sawah. Sejumlah tetangga berusaha memadamkan api yang membakar bagian belakang rumah dengan alat seadanya. Dugaan sementara kebakaran akibat corn slating listrik pada sambungan kabel di rumah yang sudah berusia tua tersebut. Ini diperkirakan dari kabel listrik. Itu semua warga teriak-teriak ada kebakaran, tolong dimatikan. Ini membakar apa saja, Pak? Beruntung api bisa segera dipadamkan warga dan tetangga sehingga bagian depan rumah bisa diselamatkan. Sementara jika masih bisa, uang puluhan juta rupiah yang terbakar tersebut rencananya akan ditukarkan ke bank terdekat.